Baik, itu tentang kopi Saya ingin menjelaskan juga Tentang dinamika Ribut-ribut di masyarakat tentang bantuan Ya, coba tolong disajikan Data bantuan Biar lebih paham Kenapa ada Powerware TRW yang menolak Ya kan, kenapa itu Saya ingin menyampaikan coba, tolong satu lebar yang ini Yang tadi dan Ya, yang tadi selebar tadi Ya, data-data tadi aja Biar lebih ini Saya belum masuk Oke, bisa terlepas ini saja Tolong di Zoom Ya Ini tadi Ya, tentang Cerita tadi soal DPP ODP, BDP Tadi yang tersebut Temukan Obati Sembogannya Sekarang ini tadi Tadi kita ODP dari sini Kemudian Dari sini Kenapa kita harus Ya kan tadi Pasar tradisional Pusat liburan Pusat pemberanjaan Rumah ibadah Masih muson lain Ini tadi yang saya Yang diperjelaskan Nah Sekarang Jaring pengaman sosial Ya Ini masuk yang kedua Jaring pengaman sosial Masyarakat miskin Yang telah mendapatkan PKH Dan juga Bantuan Nontunai Ini berhasil Jumlahnya 12.866 kakak Kemudian kelompok kedua Masyarakat hampir miskin Ini mendapatkan Bantuan Nontunai Dengan jumlah penerima 5.098 kakak Masyarakat koleksi Bu Ada pak Yang mana Yang BPNT pak Berapa 4195 pak 4.000 4.195 Oke 4.000 Naik ke PKH pak Ada perlu Berlanggan di PKH Nanti Ya kan Angka betapa PKH tambah Ini yang terlihat Oke Kemudian Ada lagi Masyarakat yang tak miskin Nah jumlahnya 16.000 9.982 kakak Ini terkoreksi Dari 19.000 Data yang kita usulkan Waktu itu Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan itu Setahun lalu 16.000 16.000 19.800 Tapi setelah Dipalidasi oleh Kementerian Sosial Maka Keluarlah Angkanya 16.000 982 kakak Dan Tiga kelompok ini Mendapat bantuan Yang 16.000 19.000 Ini Mendapat bantuan Dari Pemerintah Pusat Sebesar 600.000 Berkakak Perbulan Selama 3 bulan Sebelumnya Kan belum dapet Apa-apa ini Nah Kemudian Pemerintah Pusat Melalui Bulog Juga Mengeluarkan Kebijakan Untuk membantu Masyarakat Yang terdampak Artinya Di luar Kelompok ini Jumlahnya Ke 35.000 Tiga kelompok ini Jumlahnya 35.000 Di luar 35.000 Pemerintah Memberikan bantuan Lagi Maka Ada yang disebut Dengan Cadang beras Pemerintah CDP Itu jumlahnya 100 ton Per kabupaten Kota Ya kan Dan kemudian 200 ton Untuk setiap Provinsi Nah Dengan Modal 100 ton Beras Tadi Untuk tahap Awal Kita memberikan Bantuan kepada Masyarakat Yang terdampak Ini Dengan 100 ton Itu Kita bagi Untuk Empat hari Setiap keluarga Maka kita dapat Jadinya 15 1625 Ya kan Ini Anunnya Nanti Kemudian Bagaimana Kepada siapa Kita beri Yang 16.000 Yang 15.600 Tadi Maka Menteri Sosial Memberikan Penoman Diberikan Kepada Yang terdampak Ya kan Dengan Berapa 13 kriterian Ya kan Ada kriteriannya Ditambah dengan Surat Dengan KPK Nah Artinya Ini kan Data baru Kita Tidak ada Datanya Maka Ini Kita minta Ada data ini Kepada Pak RW Pak RT Pak RW Ya kan Kemudian Data itu Kita minta Dengan Perdoman Kesini Maka Datanglah Datanya Ke kita Yang kita Kumpulkan Sebanyak 132.275 KK Ini Kalau kita Bagi Dengan jumlah KK Di Kota Bukan Baru Maka Ini Sama Dengan 40% Nah Inilah Usulat Dari Pak RT Pak RW Dan juga Menurut saya Pasti Tidak Mengacu Kepada Ini Kepada Surat Ini Apakah Ini wajar Untuk Ya kan Yang terdampak Itu Sepanjang Itu Ya kan 40% Dari Masyarakat Pekanbaru Ini Sendiri Nah Karena Kita Kemarin Tadi Punca 15.000 Tadi Maka Kita Usahakan Sebelum Ini Selesai Kita Validasi Sesuai Dengan Aturan Ini Maka Kita Bagi Dulu Yang 15.000 Bagaimana Caranya Kita Mendistribusikannya 15.000 Itu Kita Lakukan Secara Proposional Perkecamatan Dengan Proposional Jumlah Penduduk Kecamatan Itu Dibagi Dengan Jumlah Penduduk Kota Pekan Baru Dikali 15.000 Makanya Tampan Dapat 2.000 Berapa Tampan Dapat 2.353 Tendaya Dapat 1.000 Tampan 2.353 Tendaya Lebih Banyak Dari Tampan 2.300 Oke Sekitar Di atas 2.000 Oke Ini secara Pertama Secara Proposional Yang kedua Menengah Struktur Masyarakatnya Kan Tendaya Itu Memang Lebih Banyak Miskin Kemudian Siapa Yang Pantas Yang Tahu Ya kan Ya Pak RT Pak RW Maka Kita Serahkan Lagi Kepada Pak RT Pak RW Kemudian Pada Saat Kita Menindistribusikan Tersebut Forum RT RW Di Tiga Kelurahan Satu Di Kecamatan Tampan Dua Di Kecamatan Bekan Baru Kota Mereka Belum Bisa Terima Kenapa Karena Jumlah Yang Datang Ke Wilayah Kelurahan Beliau Mereka Forum RT RW Tidak Sama Dengan Yang Dia Usulkan Mereka Kan Baru Mau Nerima Bila Datanya Sama Sama Yang Diajukan Nah Sekali Lagi Tentunya Kita Harap Pak Lura Bacamat Bisa Meyakinkan RT Pak RW Di Forum RT RW Ini Sehingga Kebijakan Kita Untuk Membagi Untuk Tahap Awal Yang 15.000 Yang Tadi Kita Punya Ini Tentunya Pak RT Pak RW Yang Lebih Tahu Orangnya Siapa Kemudian Juga Kami Sedang Berusaha Untuk Memvalidasi Data Yang 132.000 Ini Berdasarkan Surah Edaran Kementerian Sosial Dan Surah Edaran KPK Berapa Nanti Yang Yang Dapat Dari Kita Berpedoman Kesitu Maka Kita Akan Bagilah Kita Tahap Dua Tentunya Sekali Lagi Validasinya Itu Mengacu Berpedoman Kepada Aturan Menteri Dan Juga Aturan KPK Sehingga Saya Saya Yang Mengeskalkannya Nanti Punya Dasar Hukum Yang Kuat Ya Kan Ini Secara logika Apa yang Diusulkan oleh Pak RT Pak RW ini Ini Belum Bisa Diterima Oleh Kita Bahwa 40% Dari Masyarakat Pekan Baru Ini Adalah Yang terdampak Membutuhkan Bantuan Ya kan Di luar Dari yang 35 ribu Tadi Nah Itulah Makanya Jadi Supaya Juga Saya Minta Kepada Teman-teman Dari media Tolong Luruskan Informasi Ini Ya Pak Berita Sudah Sangat Transparan Jadi Mestinya Pak RT Pak RW Dan Toko Masyarakat Kita Juga Memahami Apa yang Sedang Kita Lakukan Makanya Dua Yang Lalu Berturut Turut Forum RT RW Dikumpulkan Disini Untuk Memberikan Pemahaman Lagi Mari Sama-sama Kita Validasi Ya kan Tapi Kalau Mengacu Kepada Keinginan Mereka Seperti Itu Tidak Mempedomani Surat Aturan Regulasi Yang datang Dari pusat Ini Tentunya Ya Ini Akan Sulit Kita Untuk Menemukan Juga Memberikan Pertanggungjawaban Sekali Lagi Saya Sampaikan Kenapa Terjadi Seperti Penolakan Dalam Tanda Tepetik Ya kan Belum Bisa Menerima Dari Forum RT RW Yang Bukan Bukan Melasakannya Tapi Pak RT Pak RW Ya Forum RT RW Ini Saya Kira Saya Minta Juga Kepada Forum RT RW Pak Cama Dan Lura Untuk Bisa Berkomunikasi Secara Baik Menjelaskan Dan Sekali lagi Susunlah Sama-sama Karena Bapak-bapak Yang tahu Siapa Sebenarnya Masyarakat Kita Yang benar-benar Membutuhkannya Yang pertama Yang kedua Tentunya Sesuai Dengan Kebampuan Keuangan Daerah Nah Kelompok Kedua Nanti Yang 15.000 Kemarin Berasnya Dari Bantuan Bunok Ini Sekali lagi Saya juga Jelaskan Bukan Dari Yang 35.000 Ini Kan Kemarin Ada juga Dikritik Mengapain Pula Wali kota Bikin Bikin Acara Srimonial Padahal Yang dibagi Itu juga Barang Yang sudah Ada Jadi Saya Tegaskan Tidak 35.000 Yang dapat Bantuan Ini Ini Kita Tidak Usik-usik Tapi Yang dapat Bantuan Baru Adalah Orang Miskin Baru Dan Juga Yang kita Bagi Berasnya Dari Bulok Lauk Pauknya Dari Pemerintah Kota Dari APBD Kota Ya kan Supaya Lebih tahu Nah Ini Priorit Kedua Nanti Beras Dan Lauknya Dari Pemerintah Kota Berapa Berapa Jumlah Nanti Itu Tadi Pertama Harus Mengacu Kepada Regulasi Yang Ada Yang Kedua Berapa Kemampuan Keuang Banda BPD Dan Yang Dapat Yang Dapat Semalam Sejak Bulan Ya Di kaloriannya 500 ribu Per 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 Perkepala Perkepala Itu Salah satunya Di sisi Baik Saya kira Itu ya Karena saya Belum Soal Jur Ya Silahkan Mungkin Supaya Masyarakat Bisa Tenang Tenang Mengetahui Oke Nanti Saya Dapatkan Selanjutnya Ini Yang Tahap Kedua Ini Pak Wali Besarnya Akumulasinya Apakah Sama Apakah Lebih Bih Bih Tadi 15 ribu Atau Berapa Berapa Jumlahnya Belum Lagi Jadi Sekali lagi Pernahanya Tadi Orang Yang terpapar Secara Ekonomi Ini Memenuhi Kriteria Regulasi Sebagaimana Keluaran Dari Sosial Menteri Sosial Dan KPK Yang Kedua Lado Piti Pembeli Bawang Ria Benak Kita Sesuaikan Juga Sekali lagi Saya Juga Sampaikan Ini Benar-benar Uang Dari Pemerintah Kota Ada Juga Kemarin Pemerintah Kota Punya Uang Menunggu Uang Dari Jakarta Dulu Mau Bukis Bid Tidak Dan Keterlambatan Kita Mencairkan Termasuk Bapak-bapak Polisi Yang sudah Di lapangan Kita Masih Belum Bisa Karena Pergeseran Anggaran Administrasinya Juga Bukan Mudah Tidak Bisa Sin Selamin Tidak Bisa Karena Itu Nanti Kita Pertanggung Jawab Jadi Proses Pergeseran Anggaran Ini Juga Makan Waktu Alhamdulillah Ini Sudah Bisa Mulai Cair Sekali Lagi Jumlahnya Nanti Kapan Berapa Itu Nanti Kita Tunggu Validasi Bersama Kadi Sosial Nanti Dengan Pak Ingot Dan Juga Dengan Lurah Camat Dan Pak Lurah Sini Jadi Sekali lagi Sesuai dengan Paparan saya Di Tanggal 11 April Yang Lalu Sebelum Kita Mendapat Izin Artinya Kita Memaparkan Usulan PSBB Kita Kementeri Sosial Kepada Pak Gunur Disitu Kita Katakan Bila Mana Kita Melakukan Dapat Izin Dan Melakukan PSBB Untuk Tadua Maka Kebijakan PSBB Tadua Kami Akan Minta Pendapat Dan juga Keputusan Bersama Dari Pak Gunur Kenapa Kita Mengharapkan Tahap Dua Ini Didukung Oleh Provinsi Riau Kalau Boleh Kita Mengusulkan Gubernur Mengambil Kebijakan PSBB Seprovinsi Riau Atau Minimal PSBB Sepegan Sikawan Began Baru Siap Kampar Dan Perlawan Ditambah Dumai Dan Bengalis Itu Nanti Kalau itu Bisa Dilakukan Maka Ini Akan Mempercepat Ya kan Pemutusan Matanantai Dan Insyaallah Akan Semakin Kecil Jumlah Yang Terdampak Dan Juga Semakin Cepat Waktunya Berlalu Maka Besok Kami Akan Memaparkan Hasil Perasaan PSBB Ini Gubernur Kemudian Setelah Itu Kita Akan Mengambil Keputusan Bila Mana Keputusan Bersama Dengan Provinsi Besok Masih Diharapkan Masih Pekan baru Yang BerPSBB Maka Kita Akan Mengeluarkan Kebijakan Lusanya Tapi Bila Pemudukan Memang Kita Akan Merencanakan Hal Lain Apakah Provinsi Riau Atau Kampung Kampung Tentu Kita Mengikuti Hari Ini berakhir Dulu Ini Hari Ini Berakhir Kan Jendal 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 Sama Ini Sebenarnya Kan Tidak Nampak Jendal Jendal Tetap Jendal Secara Administrasi Kita Jendal Satu Hari Besok Kita laporkan Setelah persetujuan gubernur Apa kebijakannya Sekali lagi usulnya kita PSBB seperti Sumatera Barat Seperti juga yang akan Kalau provinsi Belum PSBB Kita minta lagi juga Kampar siap dan berlawan Belum juga Pekan baru tetap lanjut Kita tetap lanjut Dan kebijakan waktunya Sama dengan seperti sekarang Tidak 1x24 jam Terima kasih banyak Saya mulai mengucapkan surat